Intro Nama back Persibandung, Rezaldi Hehanusa menjadi sorotan setelah Maung Bandung gagal menang 3 poin di Laga Kandang Arema FC pada pekan kedua. Banyak pihak menilai Rezaldi menjadi dalang di atas kegagalan Persibandung dalam Laga kali ini. Masuk menggantikan Edo Febriansia, Rezaldi nyatanya dinilai tampil di bawah performa. Alih-alih memberikan tenaga yang lebih segar di sektor sayap, Rezaldi justru dinilai banyak pihak berubah menjadi beban. Akibat kecerobohannya ketika Persib dalam posisi unggul. Sorotan tersebut disampaikan sejumlah pihak atas aksi cerobohnya yang terjadi dalam waktu singkat. Bahkan penalti yang didapat Arema FC di menit ke-88 diawali oleh kesalahannya dalam mengarahkan bola untuk menjauhkan ke area gawang. Pelatih Persib Luiz Mia mengaku tidak ingin berkomentar banyak atas penampilan Rezaldi di kesempatan kali ini. Menurutnya, Rezaldi kemungkinan tidak dalam performa terbaiknya sehingga tampil kurang maksimal. Meski demikian, pelatih asal Spanyol itu melihat tekad kuat yang ditunjukkan Rezaldi untuk memperbaiki penampilannya. Apalagi ia sangat mengenal karakter bermain Rezaldi yang sangat profesional. Ia mengakui bahwa kegagalan ini merupakan kesalahannya, dan Rezaldi tetap menunjukkan profesionalitasnya di laga tersebut. Luiz Mia memahami jika Boboto kecewa, tetapi dia menegaskan dirinya yang harus disalahkan bukan Rezaldi. Masalah ada pada saya, kesalahan saya yang melakukan, dan Rezaldi tetap menjadi pemain di dalam tim tuntasnya. Persib Bandung kembali gagal meraih hasil maksimal di laga keduanya. Persib Bandung ditahan imbang arema FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Jumat 7 Juli. Persib yang sedikit lagi meraih kemenangan dari arema harus pasrah berbagi poin setelah Singoedan mampu menyamai kedudukan menjadi tiga sama pada akhir babak kedua. Akibat hasil imbang tersebut, Persib hanya mendapatkan satu poin dari dua laga di kompetisi Liga 1. Sebelumnya, Persib memperoleh hasil yang sama saat menghadapi Madura United di Stadion Glora Bandung Lautan Abi. Kala itu, tim asuhan Luis Mia hanya mampu menahan imbang tim tamu dengan skor satu sama. Merespon dua pertandingan tersebut, asisten pelatih Persib Bandung Manuel Perez Cascalana mengungkapkan unek-uneknya di Instagram pribadi Pelatih berkeluarga negaraan Spanyol tersebut mengatakan, meskipun Persib mendapatkan poin yang kurang memuaskan, ia optimis maung Bandung akan bangkit dan meraih hasil yang maksimal di pertandingan berikutnya. Tong Hariwang, arurang boga perjalanan Anu Panjang Sarang Endah Kapayuna Tulis pria yang akrab di siapa Manu tersebut dengan bahasa Sunda. Sontak postingan Manu tersebut membuat heboh bobotoh di jagad media sosial. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Manu mengatakan jangan cemas, kita semua masih memiliki perjalanan yang panjang dan indah ke depannya. Persib sendiri kini berada di posisi ketujuh kelas main sementara Liga 1 musim ini, dari dua pertandingan terakhir dengan hanya mengoleksi dua poin. Selanjutnya pada pekan ketiga, Persib Bandung akan berhadapan dengan Dewa United di Stadion Glora Bandung Lautan Api pada Jumat 14 Juni, tuntasnya. Hasil imbang yang didapat Persib Bandung saat menghadapi Arema FC pada pekan kedua Liga 1 kembali mendapat sorotan. Pasalnya, di laga yang berakhir dengan skor tiga sama itu, diwarnai dua kali hadiah penalti dari wasit Aidil Azmi untuk tim Arema FC. Dua penalti dieksekusi oleh orang yang sama, yakni Gustavo Almeida. Penalti pertama terjadi pada menit ke-17 dan penalti kedua terjadi pada menit ke-88. Namun di sisi lain, Aidil Azmi yang memimpin laga tersebut sama sekali tidak memberikan satupun penalti untuk Persib Bandung. Padahal di akhir babak kedua, terdapat sejumlah momen gesekan terjadi di kotak penalti Arema yang menyebabkan para pemain Persib terjatuh. Pelatih Persib Luismia mengaku sudah melihat kualitas akan kepemimpinan dari Aidil Azmi. Namun, ia lebih memilih tidak berkomentar dan lebih tertarik mengomentari kinerja anak asuhnya di laga tersebut. Saya tidak mau mengomentari soal wasit, wasit bisa saja melakukan kesalahan. Saya tidak tahu. Terlebih lagi bukan kapasitasnya untuk memberikan komentar kepemimpinan wasit di setiap pertandingan. Terlebih tugasnya bersama Persib, ialah membangun timnya agar bisa tampil baik dalam mengarungi kompetisi musim ini. Tapi keinginan saya adalah memainkan permainan yang menyerang, memainkan bola di area permainan lawan, dan selalu memainkan sepak bola yang menarik dan kreatif. Tetapi mengenai wasit, itu bukan urusan saya. Di pertandingan selanjutnya, Persib akan menghadapi Dewa United di Stadion Glora Bandung Lautan Api. Saya akan fokus kepada pertandingan dan kepada pemain saya, tuntasnya.